Intro Pemirsa kita lanjutkan kembali waktu Ainews Kali ini seperti yang saya janjikan di segmen sebelumnya kita akan bergerak ke rumah korban Di sana ada rekan kami Rifki yang akan berbincang dengan orang tuanya Silahkan Rifki 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 silahkan Pemirsa kasus kekerasan yang menimpa Adriansa Siswa kelas 2 SD telah memasuki tahap memeriksa tujuh orang saksi oleh kepolisian Saat ini saya telah berada di rumah duka keluarga adriansa Yang sedang mengadakan tahlilan mengenang tiga hari kepergian almarhum Di samping saya juga telah ada Ibu Darsui selaku bibi korban Selamat malam Ibu Ibu ini bagaimana sih keseharian kehidupan dari almarhum adriansa sendiri bu Adriansa tuh sebenarnya apa di umur yang sekecil itu ya dia orangnya udah mandiri Kalau setiap pagi tuh dia udah sarapan bikin sendiri baju pakai sendiri tinggal bangunin ibunya Ibu berangkat kerja eh berangkat sekolah bu Ibunya tinggal cuman ngantar aja Memang sudah terbiasa buat mandiri ya bu ya Ibunya bekerja bu Ibunya kerja Ibu ini buat tanggapan dari ibu mewakili pihak keluarga Atas terjadinya peristiwa seperti ini bagaimana ibu Ya ini sih ya maksudnya untuk lebih berhati-hati gitu loh Maksudnya untuk menjagain anak gitu Jadi untuk kata-kata Itu jadi apa Kata-katanya harus dijaga gitu Ya Ibu Kalau tidak salah Ibu dari informasi yang didapatkan Dinas pendidikan akan memberikan sanksi kepada para guru dari SD07 Kebayaran Lama Jakarta Selatan Ibu Pendapat Ibu sendiri bagaimana bu? Kalau saya sih menurut yang ini aja ya Maksudnya apa Tergantung dari atasan aja yang aparatnya lah gitu Kan udah diurus sana semua Pembelajaran apa sih bu yang bisa diambil dari kejadian ini Untuk pihak keluarga dan untuk masyarakat kalau menurut Ibu? Ya orang tua harus lebih berhati-hati Lebih mengawasi anaknya Gitu aja Terima kasih Ibu Ya pemirsa Kejadian yang berada di lingkungan sekolah memang merupakan tanggung jawab dari pihak sekolah Namun Pemantauan dari orang tua juga sangat penting untuk memantau emosi dan perilaku anak itu sendiri Ya Tina Terima kasih Rikki Kita memang tidak bisa mendapatkan langsung keterangan dari orang tua karena sedang tahlilan dan tadi adalah bibi korban Nah saya ke Pak Udi Pak Udi tadi kita saat jeda masih terus membahasnya dan diantaranya adalah soal bagaimana si pelaku pun belum sadar dampak akhir atau dampak final dari apa yang dilakukan begitu ya Pak ya Jadi ketika terakhir kita ketemu itu pelaku malah belum tahu kalau temannya sudah meninggal Ya dan bahkan dia masih membawa stick PS ya Jadi bagaimana dia mau ketemu sama korban ini mau ngajak main PS Jadi saat ini memang menurut kami memang cukup berat bagi orang tuanya ya Bagaimana kami mendengar informasi bahwa orang tua pelaku ini harus mencegah anaknya jangan sampai lihat media Ya jangan sampai lihat TV dan sebagainya Jadi Sekali lagi karena anak demikian polos saat itu pelaku membawa stick PS itu memang karena ingin mengajak si korban untuk main Ini kan menunjukkan bahwa si anak ini gak ada niatan terencana dipikirnya juga apa marahan biasa yang sekali marah sekali baikan sekali marah sekali baikan Waktu itu cara menyampaikannya soal bagaimana terjadinya dituturkan dengan lugas juga oleh pelaku Bahwa polisi kan harus memperhatikan berbagai faktor ya terutama kita menghadapi ini pelaku anak ya Kita juga harus menjaga dampak dari pertanyaan-pertanyaan kita proses pendidikan itu sendiri bagi anak ini Kita memang harus memperlakukan dengan cara-cara khusus saat itu memang kita dan sampai saat ini memang kita masih fokus kepada bagaimana terjadinya Ya Sehingga pertanyaan-pertanyaan kita berikan ke anak ini juga masih seputaran bagaimana pertengkarannya Ya bagaimana kemudian apakah dia jatuh itu masih seputaran disitu Dan sekali lagi karena belum tahu bahwa temannya ini meninggal maka dia pun terhambat menceritakannya atau leluasa menceritakan Ya dia ceritanya apa adanya Apa adanya Anak-anak sekali ya Pak ya Bang Aris Jadi kita tidak tahu kasus yang lain yang 21 lain tapi setidaknya dalam kasus yang ini pelaku dan korban itu betul-betul berteman Kalau berantem juga berantem khasnya anak-anak yang lebih repot kan orang tua biasanya Orang dewasa itu kan bisa terkumpul dendam kesumat gitu ya Ternyata si anak tidak ada niatan sama sekali untuk yang akhirnya kita sebut sebagai pembunuhan tadi Ya seringkali seperti itu dari pengalaman empirik yang ada pada kita Anak itu tidak memahami bahwa itu membuatkan kejahatan gitu ya Bahwa itu merupakan tindak pidana itu enggak tahu ya dianggap itu sebagai kenakalan biasa saja Ya bagaimana sih komunikasi anak ya Ah lu cengeng lu, lu cemen lu, baru didorong aja kepala lu, masih lu sudah ribut gitu misalnya gitu Itu dianggap sebagai bagian dari yang tidak buini tadi gitu Padahal itu kalau terus menerus itu adalah akumulasi kan Akumulasi dimana satu titik tertentu dia akan marah Nah ini juga yang terjadi seperti itu menurut saya Apalagi misalnya Pak Udi katakan Itu cukup menakutkan bagi saya sebenarnya sampai hari ini Dia tidak sadar betul bahwa anak temannya itu sudah meninggal dunia Nah bagaimana kita menjelaskan itu? Itulah dunia anak itu Maka angka kejahatan terhadap anak dan korbannya anak itu adalah Yang terus meningkat ini menjadi perhatian kita semua Di 2013 itu hanya 16% Tapi begitu masuk kepada 2014-2015 Angka anak berhadapan dengan hukum itu meningkat menjadi 2,6% Dan itu dibawa 14 tahun Dan bahkan sekarang ini lebih Saya baru menemukan ini 7 tahun 4 bulan Sebelumnya itu 8 tahun ya Seperti yang terjadi R di Pondok Apa namanya di Nurensawit Itu kan 8 tahun korbannya Terus pelakunya 11 tahun Nah ini sudah lebih muda lagi Nah inilah dilemanya Bagaimana nanti menerapkan Apa namanya konsekuensi terhadap perilaku tadi itu Dari 22 kasus itu seperti itu Bagaimana sekarang ini Sangat dilematis bagi pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Karena anak di bawah 12 tahun Berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2012 Itu proses penyelesaiannya tidak perlu lewat pengadilan Tapi di luar pengadilan itu yang dikenal namanya pendekatan di Persi Nah dalam kaitannya bahwa si anak ini Saya lagi bukan ada niatan menyakiti Bahkan mengambil nyawa orang Berarti kan si pelaku pun harus kita tempatkan Dalam tanda petik seperti korban juga Artinya dia harus didampingi secara psikologis Yang repot adalah usianya masih panjang Kemudian kalau dia sudah dicap Katakanlah pakai kata-kata pembunuh Anak nakal Ngabisin nyawa orang Bang Aris membayangkan gak dampak psikologis bagi si anak sendiri Itulah semangat dari Undang-Undang 11 tahun 2012 tadi Dengan pendekatan apa namanya di Persi tadi Menyelesaikan itu di luar pengadilan Karena apa? Itu tadi Anak itu tadi seperti Pak Audi katakan Enggak sadar betul Dan tidak mengerti bahwa anaknya itu temannya sudah meninggal Lalu bagaimana pendekatan? Maka sebenarnya disitulah sebenarnya fungsi Saya katakan tadi Saya sambung tadi Dilematis bagi para penegak hukum Karena apa? Bagi korban Bagi keluarga korban Itu biasanya pendekatannya legalistik Belum bisa terima Lu anak saya sudah dibunuh kok Masih harus diselesaikan di luar pengadilan sih Apa sih itu gitu Di polisi juga begitu Mau tidak mau Bahwa polisi Sebagai penyidik Harus taat pada Undang-Undang itu Bahwa anak di bawah 12 tahun Tidak perlu diselesaikan lewat pengadilan misalnya Nah ini proses-proses seperti ini Menurut saya yang harus Menjadi dilematis sekali Karena apa? Itu tadi Tina katakan Bahwa dia gak menyadari itu Dan bagi Pak Wahyu Soal perlindungan anak Saya jadi berpikir bahwa Sebetulnya korban dan pelaku ini Sama-sama yang mesti dilindungi Jadinya oleh kementerian Baik korban dan keluarganya Dan juga si pelaku Karena kan dia masih Anak gitu Jangan sampai Dia yang melakukan Karena ketidaksengajaan Karena kenakalan ini Berujung pada Labeling Sehingga orang mencap dia Bahwa dia kriminal Dan Ujung-ujungnya dia jadi kriminal beneran gitu Gara-gara Kita Tidak menjaganya dengan baik Gimana Pak Wahyu? Ya memang ini Sesuai dengan penjelasan Pak Aris tadi Bahwa Undang-Undang 11-2012 ini Tentang SPPA ini Memang Kita Bagi anak yang Di bawah 14 tahun Itu memang dengan Restartist justice Dengan diversi tadi Jadi Yang terbaik untuk anak Kan masa depannya masih panjang Sehingga yang Yang perlu di 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 Pertimba tadi Anak harus Diberitahu Dampak-dampak Kekerasan Sekecil apapun Nampaknya itu Dengan pengalaman tadi Ternyata dia berbuat begitu Tidak merasa dan tidak tahu korbannya sudah meninggal Sehingga Demikian-demikian Kementerian kami Mulai 2015 ini Sudah mulai pendekatan kepada keluarga Keluarga lah Disini Untuk memberikan Pengetahuan Kasih sayang Dan Sama atau saling membantu Sebagainya Sehingga nanti Anak-anak itu nanti Di sekolah juga akan berbuat begitu Itu juga Kita juga mendidik masyarakat Untuk peka Bahwa Apabila terjadi Nah itu tadi di ruang sekolah Tapi kalau di ruang publik Ini juga kami siapkan juga Bahwa Masyarakat juga ada proaktif Peka bahwa Ini semuanya anak kita semua Baik Kita nanti ke Mbak Agisnya juga ingin tahu nih Kita boleh bilang bahwa Anak mesti melakukan hal yang baik Tapi kalau ada hal yang buruk pada dirinya Kadang-kadang anak bingung gitu Mau ngapain Diam Kayak pasrah Melawan Bisa berkembar fatal Ngedu oleh orang tua Dianggapnya cengeng Bisa jadi anak menjadi Bingung Harus Seperti apa Sepertinya bersikap Saat lagi Bisa gitu juga Bang